Informasi lain saudara, berbekal ilmu dan pengalaman yang ada selama penugasan di Intan Jaya, Papua, program ketahanan pangan yang dijalankan di Markas Yonif Pararider YPR 305 Tengkora Kostrat telah membuahkan hasil. Ide pembuatan program ketahanan pangan di Markas Yonif Pararider YPR 305 Tengkora Kostrat Karawang didapat oleh Kemandan YPR 305 Kostrat Letkol Infantri Ardiansyah semenjak masih berada di Intan Jaya. Lahan tidur yang berada di dalam asrama berhasil disulap dan dimanfaatkan menjadi lahan yang produktif oleh pasukan Tengkora. Mulai dari sayur kol, cabai, terong, pohon kelengkeng, jambu dan berbagai jenis tanaman lainnya berhasil ditanam dan dikembangkan di lahan-lahan tidur yang ada dalam asrama. Jadi kita teruskan program ketahanan pangan karena di samping kita menjalankan program pertanian dan perkebunan nah disana juga kita ada produksi tempe dan semua dikerjakan oleh prajurit. Beberapa hal yang dikerjakan oleh prajurit semuanya sekarang bermanfaat dan kita membuat supaya mereka bisa berkreasi karena tidak selamanya prajurit itu akan menjadi prajurit. Nah ketika mereka nanti di masa pensiun atau pindah ke keguliaan mereka sudah tahu apa-apa yang harus mereka kerjakan yang bisa bermanfaat untuk merekanya sendiri dan untuk masyarakat yang lain. Selain melaksanakan panen raya, pasukan Tengkorak Kosrat juga melakukan inovasi program ketahanan pangan lainnya yaitu program pembuatan tempe, program yang sudah dijalankan oleh pasukan Tengkorak sejak bertugas di Intan Jaya kembali diterapkan di Karawang. Selain dijual, Serka Erick dan Kopda Radit juga melaksanakan edukasi tentang tata cara pembuatan tempe kepada anak-anak TK Kartika 98. Satu keunggulan tempe dari kami, kita memasarkannya dengan harga yang di bawah pasaran dan ukurannya pun jauh lebih besar dan lebih tebal dari di warung-warung ataupun di seputaran pasar-pasar yang biasa dibeli oleh ibu-ibu. Tidak hanya memberikan edukasi tentang tata cara pembuatannya, anak-anak juga diberikan pemahaman bahwa tempe merupakan salah satu makanan khas tradisional Indonesia yang diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.